Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi kali ini menyediakan sebuah konten yang sedih ya tentang legenda atau rajanya football itu pele dengan nama lengkap Edson Arentes do Nascimento itu menutup usia pada usia 82 tahun dia kelahiran di Tres Coracus Brazil pada tanggal 23 Oktober 1940 dia berasal dari keluarga miskin dia awalnya main sepak bola tanpa alas kaki dia bangkit menjadi seorang atlet terbesar yang paling terkenal dalam sejarah sepak bola modern dia mengenalkan sepak bola dari awalnya hanya sekedar olahraga dan membalukan dengan seni dan dinikmati oleh para penggemar sepak bola teman-teman awalnya pele bergabung dengan Santos sepak bola Santos atau klub Santos itu klub terkenal di Brazil pada tahun 1956 teman-teman teman-teman kemudian klub ini menjadi besar dan memenangkan beberapa piala di Copa Libertadores serta Liga Champion Amerika Selatan dua inter dua piala intercontinental plus pernamen tahun yang diadakan oleh antar tim terbaik di Eropa dan Amerika dan dia juga pele membawa Brazil meraih gelar juara piala dunia tiga kali pertama pada usia 17 tahun di Sweden pada tahun 1958 dan kedua di Chile pada tahun 1962 kemudian teman-teman selama karirnya pele pada tahun 1970 membawa Brazil mencapai juara piala dunia yang ketiga pada tahun 1958 pada tahun 1962 teman-teman capai yang seperti ini belum pernah dipersembahkan oleh pemain-pemain hebat lainnya seperti Diogo Marodona selama karirnya sebagai pemain sepak bola 21 tahun pele mencetak gol antara 1281 sampai 1283 dia menjadi ikon global pada abad K20 di bidang sepak bola pada tahun 2000 tepatnya Desember pele dan legenda Argentina Diogo Marodona sama-sama dianugrahi gelar sebagai pemain terbaik abad ke-20 wafatnya pele ini Presiden Brazil yaitu Jair Bolsonaro yang akan berakhir masa pemerintahnya pada minggu nanti menetapkan tiga hari berkabung untuk kematian pele Dalam pernyataan dia menyebutkan bahwa pele adalah warga negara dan patriot yang hebat mengangkat nama Brazil kemanapun dia pergi Informasi ini dilansir dari tenpo.com Teman-teman Presiden terpilih Presiden Brazil terpilih yaitu pengganti Bolsonaro yaitu Luis Inacio Lula da Silva menulis di akun twitternya hanya sedikit orang Brazil yang membawa nama negara kita sejauh yang pele lakukan Presiden Perancis itu Macron mengatakan warisan pele akan hidup selamanya itu permainan Raja Keabadian menurut Macron di twitternya teman-teman eh demikianlah pele masa akhir pele masa hidupnya seorang pele nama pele akan selalu diingat walaupun awalnya pele itu merupakan suatu pemberian tak disangka pele sebutan yang diberikan oleh teman yang tidak menyukai pele sehingga pele itu menjadi ketenaran seorang Edson teman-teman demikilah konten kali ini pele memperkenalkan sepak bola adalah permainan yang indah adalah sebuah seni yang bisa dinikmati oleh para penggemarnya terima kasih teman-teman sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga selamat selamat